Bupati Magetan Suprawata mewanti-wanti Kepala OPD atau ASN yang berdinas di OPD Vital tidak mudik lebaran. Hal itu untuk memaksimalkan pelayanan bagi pemudik saat berlibur lebaran di Magetan. Dalam rapat koordinasi pengamanan libur lebaran Idul Fitri 1443 Ejriah di Pendopo Suryagra Magetan pada kamis siang, Bupati Magetan Suprawata menyampaikan larangan mudik bagi ASN yang berdinas di OPD penting termasuk Kepala OPD atau Camat. Ini dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi para pemudik yang pulang kampung di Magetan. Bupati mencontohkan dinas perhubungan atau Satol VP yang harus stand by 24 jam untuk melakukan pengamanan libur lebaran. Selain soal larangan cuti, Bupati Magetan juga memwanti-wanti agar tidak membawa mobil dinas atau mobil plat merah untuk mudik. Karena mobil dinas hanya untuk operasional kerja saat menjalankan tugas dinas bukan untuk kepentingan keluarga. Oh ya, bagi begini ya, khusus untuk OPD-OPD yang vital, ya saya himbo untuk stand by, ya stand by di tempat. Kenapa? Seperti perhubungan, Satol PP, itu kan vital ya, dinas kesehatan dan sebagainya. Kalau enggak urgen betul, ya enggak usah, enggak usah kemana-mana. Termasuk larangan mobil plat merah masih? Ya, masih. Supaya tidak mulai, naik mulai dan menganggup mobil di Dewi. Bupati memastikan akan memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.